What's up eskolo fans, welcome back to Time Out! Gue menjauhkan Celes untuk masuk ke ABL Final Jadi gue sangat gembira tentang itu, tapi sebelum saya disini gue mau prediksi kalo Kedua tim ini akan memenangkan pertandingan di kandang mereka masing-masing dan itu juga terjadi Jadi gue 2 dari 2 Gue sangat gembira, tapi walaupun di bagian sebelah tebakan gue salah ya Tadi gue kan bilangnya ala Filipina saya masuk Tapi ternyata Singapura Slingers Dan BTN Chelsea Indonesia akan menghadapi Singapura Slingers Game 1 Hari Jumat ya, tanggal 3 di Singapura Dan mereka yang memiliki home court advantage karena memang CDT lebih tinggi Dan final itu akan best of 5 Tapi untuk ngomongin final itu kita ngomongin hari Kamis aja nanti Sekarang kita ngomongin game hari ini, I'm very excited Seneng banget sih BTN Chelsea Indonesia bisa lolos ke ABL Finals Jadi gue tadi kan lagi ngeliput KU 18 ya Jadi sedikit gak konsen nontonnya, tapi gue coba melihat dikit-dikit pas kuoterempat Tadi skornya sempet 7-1-6-8, gue gak salah setelah Romeo Travis melakukan free throw Tapi setelah itu menurut gue More of Vampire mengalahkan diri mereka sendiri sih Banyak bad decision making, banyak juga turnover Tadi kalo gue liat ada sekali yang mainnya agak jorok yaitu Malcolm White Dia tadi nyikat mukanya Wong Weylong Padahal Wong Weylong mainnya hari ini lagi bagus banget, 15 point Dan juga 5 kali tris Ada 4 point play juga gue gak salah liat Jadi Wong Weylong hari ini bintangnya juga sebenernya gue Sayangnya tadi robek pelipisnya gak bisa main lagi Moga-moga waktu istirahat, aduh gue ngomongin buru-buru nih karena baterai kamera gue mau habis Tapi apa, moga-moga 5 hari ini serahat dia bisa membetulkan atau juga bisa recovery dari cedera pelipisnya So great job, Wong Weylong, speedy recovery Tapi di 5 menit terakhir tadi juga menurut gue Daryl Watkins Daryl Watkins penting banget perannya Menurut gue mereka beten Chosephs Indonesia itu lebih hustle hari ini sih mainnya Jadi reboundnya pun unggul lagi kalo gue liat Perolehan reboundnya And Daryl Watkins 4 point penting di 5 menit terakhir yang membuat mentalnya beten Chosephs Indonesia naik lagi So good job juga ke Daryl Watkins But bintang dari segala bintang hari ini menurut gue adalah Doc Herring Junior Unstoppable, 30 point, luar biasa banget untuk Doc Herring Junior Gila men, dia mau gimana aja 3 point, mau layup semua dia tadi masukin sih kalo gue liat ya Jadi man, what a season untuk beten Chosephs Indonesia I'm very happy mereka bisa masuk ke final So guys, fill me in dong hari ini ada apa aja yang terjadi nih di game tadi Sana gue bener miss out banget karena gue harus bekerja ngeliput KU So kalo ada kejadian-kejadian yang bagus, seru atau apapun bisa langsung terus di comment section tentang game kali ini I'm just so happy gue cuma membuat video ini karena gue seneng aja beten Chosephs Indonesia untuk bisa masuk ke ABL fans I'm very proud Ini udah lama ya kita gak dapet wakil Indonesia untuk lolos ke ABL finals Dengan kita memiliki itu lagi Pokokala terakhir itu 2012 dimana saat itu Indonesia Wars bisa menjadi juara So sekarang mari kita doakan beten Chosephs Indonesia juga bisa jadi juara ABL nih untuk tim kedua Indonesia yang jadi juara So good luck to beten Chosephs Indonesia di finals Nanti kita bikin lagi video prediksinya untuk final walaupun udah tau sih gue agak bias Pasti gue akan belai beten Chosephs Indonesia But whatever, we still gonna do the video Kita ngomongin matchup-matchupnya mungkin nanti So guys, itu aja video gue hari ini I need some sleep men, gue belum tidur dari Jogja Tadi dari Jogja langsung ke lapangan And then now buat video So hopefully you guys gonna like this video, comment dong yang banyak Karena gue udah capek banget nih, bikinnya udah ngantep banget Belum makan dinner juga, baru beli di Yosinoya nih baru mau tidur abis itu Gak, gak tidur sih actually mau nonton Celtics lawan Milwaukee di League Pester ya So guys, thank you very much And I'll see you guys next video, peace